Hai Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Wulandari teman-teman aku mau buat tutorial gimana sih caranya nge-upload produk kita ke toko kita yang ada di Shopee nah yang paling utama kalian udah punya produknya dulu kalian udah kayak sediakan produknya dulu di handphone kalian nanti kita tinggal upload aja sebelum aku lanjut videonya kalian subscribe dulu di like di comment dan jangan lupa di share kita langsung klik ke tutorialnya Nah kita udah di brand Shopee kita langsung masuk aja ke saya dan di pojok kiri atas ke toko saya nah disini ada tambah produk baru kalian bisa langsung klik aja terus disini tambah foto kalian juga bisa langsung klik aja disini aku pilih dari galeri foto kalian klik galeri foto dan kalian pilih fotonya bisa dua atau lebih pokoknya sesuai keinginan kalian yang mau kalian upload ke toko kalian disini aku pilih dua produk setelah itu nama produk kalian bisa langsung masukkan aja ketik nama produk kalian misal kayak aku nama produknya lip serum dan untuk deskripsi produk kalian bisa masukkan kelebihan produk kalian atau kekurangan atau kapan makanya pokoknya mah inti dari produk kalian itu apa bisa kalian masukkan di deskripsi produk ini biar customer bisa baca apa sih kelebihan produk kalian gitu kita masuk ke kategori kategori nah kategori karena disini aku bagian kosmetik jadi disini banyak banget pilihannya banyak baju fashion pakaian pria wanita kesehatan nah aku pilihnya karena di bagian kecantikan aku pilih perawatan dan kecantikan nah untuk merek karena merek aku juga belum terdaftar jadi aku pilihnya disini tidak ada merek tidak ada merek tahun kadaluarsa juga kalian bisa pilih kalau di produk kalian itu ada tahun kadaluarsanya ini aku pilih ngasal aja ya teman-teman sebagai contoh aja nah untuk umur simpan juga teman-teman bisa pilih aja disini banyak kok pilihannya aku pilih 12 bulan nah untuk harga juga kalian taruh aja sesuai harga produk kalian berapa misal kayak aku Rp50.000 stok juga kalian harus update stoknya berapa untuk varian disini aku nggak pakai varian karena produk aku cuma satu jenis jadi aku nggak pakai varian ya teman-teman disini ada ongkos kirim nah ongkos kirim kalian harus masukkan berat lebar panjang dan tinggi produk kalian teman-teman disini kalian bisa langsung checklist aja gnt express dan jangan checklist yang dibawanya yang saya akan menanggung ongkos kirim itu jangan di checklist karena kalian akan rugi karena kalian yang akan bayar ongkir customer kalau kalian checklist nah kalau udah selesai kayak gini kalian bisa klik pre-order kalau misalnya produk kalian itu PO beberapa hari kalian bisa atur 7-15 hari persyaratan dari Shopee kalau sudah selesai semua atau produk kalian juga nggak pre-order kalian bisa nggak usah di checklist kalian bisa langsung tampilkan produk kalian dan mau lihat produk kalian udah upload kalian bisa klik produk saya nah disini kalian bisa lihat produk kalian yang udah kalian upload tadi dan kalian bisa cek lagi produk kalian bener atau enggak untuk urutan-urutan seperti merek ataupun stok kalau kalian mau nambah produk lagi bisa tinggal kalian klik aja tambah produk baru selamat mencoba gimana teman-teman gampang kan untuk upload produk kita di Shopee di toko kita di Shopee jadi teman-teman tunggu apalagi langsung aja kalian untuk buka toko kalian di Shopee kurang lebihnya saya mohon maaf kalau kalian ada kritik saran atau kalian pengen aku buat video apa selanjutnya kalian bisa komen di bawah segitu aja dulu dari aku Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati